Oke HSR, balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di episode sebelumnya kan gue udah pernah bahas tentang velg ya Sekarang yang mau gue bahas adalah nih Bisa keliatan dong ya pasti Gue hari ini mau bahas tentang ban Karena ban ini sebenarnya salah satu komponen yang paling penting ya di dalam mobil Apalagi dia ini yang bersentuhan langsung dengan aspal gitu kan Jadi sebenarnya yang paling tersiksa nih kayaknya ban itu ya Dan sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas dari ban ini ya Tapi gue coba bikin sesimpel mungkin Terus semudah mungkin semoga bisa dimengerti Jadi paling enggak kalau misalnya kalian ke bengkel Terutama yang perempuan-perempuan ya Misalnya kalian ke bengkel mau ganti mobil Terus ditanya mau ganti ban ukuran apa Itu bisa jawab Paling enggak sampai situ dulu aja Oke Nah, di ban ini itu dominannya ya Kalau misalnya kalian disini lihat Disini tuh ada angkanya Ini yang paling kelihatan selain merek dan tipe ban Ini juga salah satu tulisan yang paling dominan nih di ban nih Yang ukuran gede juga kelihatan Disini ada tulisannya 195 55 R16 Sampai sini dulu aja nih bahasnya ya Yang ini mah nanti aja nih Ini yang udah ekspert-ekspert nih Kita bahas sampai sini aja dulu Sampai R16 Oke R16 195 dulu kita bahas nih 195 itu hitungannya mili ya MM Jadi ini itu ban ukurannya 195 milimeter Dan yang dihitung 195 itu adalah tapaknya Nih Tapaknya ini ukurannya 195 milimeter Itu adalah arti dari angka 195 ini Kemudian kita langsung next skip ke angka di tengahnya nih Setelah garis miring ada angka 55 55 ini itu adalah bentuknya persen ya Jadi 55 itu adalah persentase dari tinggi ban Atau profil bannya nih Ini profil bannya itu tingginya 55 Dihitungnya dari mana? Kenapa bisa sampai angkanya 55? Jadi ini nih Angka ini itu diambil dari si lebar ini Dari angka ini 195 Ribet kali ya? Jadi gue singkat gini aja Intinya ban ini itu lebarnya 195 milimeter Dengan ukuran profil tingginya 55% dari 195 milimeter ini Jadi lebarnya 195 Tingginya 55% dari si 195 ini Tuh kurang lebih seperti ini Gitu ya Ini untuk tengahnya Kemudian R R ini itu Kalau dulu gue belum tahu R ini Gue sebutnya itu ring Atau rim Gitu ya Tapi ternyata ada artinya sendiri di ban Jadi R ini Katanya ini tuh artinya radial R ini radial Jadi Katanya lagi Hampir seluruh ban Bukan hampir ya Jadi ban-ban yang beredar di Indonesia Sekarang itu Kebanyakan radial Jadi udah pasti ada R nya R radial Bukan rim atau ring Jadi itu radial Kemudian Angka selanjutnya 16 16 ini artinya Ukuran velg Yang masuk di ban ini Jadi otomatis Kalau ininya 16 Berarti velg ring 16 Yang masuk ke ban Ukuran 16 ini Gitu Berarti ini Ban untuk velg ring 16 Dengan profil ban nya 195 Per 55 Ring 16 Nih Ya R 16 Sampai situ dulu Lanjut Ukuran ban tiap mobil itu beda-beda ya Apalagi di Indonesia sendiri kan Banyak banget model-model Mobilnya Ada yang city car Ada yang SUV Terus Mungkin ada mobil-mobil yang Mobil-mobil gede Gitu kan Nah ini Profil ban bawaannya Bawaan itu maksudnya Yang nempel di OM Pabriknya itu Pasti beda-beda Kayak misalnya Yang standar Bredar itu kan Ada yang pake Ring 13 Terus ada juga Yang ring 14 15 16 17 Dan lain sebagainya Itu banyak banget Jadi Kalian kalau misalnya Mau milih ban Dicek dulu nih Yang nempel Sekarang nih Di velg kalian Itu bannya ukuran berapa Kayak misalnya Kalau di Anggap lah ring 13 Ring 13 itu Ada Datsun Go Datsun Go itu Pake ring 13 Itu bawaannya Eh sorry Datsun Go Plus ya Datsun Go Plus itu ring 13 Ukuran bannya OM itu Kalau gak salah Itu 155 Per 70 Ya Untuk ukuran ban bawaannya Kemudian ada Hyundai I10 Atau I10 Itu juga dia Ring bawaannya itu Ring 13 Dengan ukuran bannya 1 75 70 Ring 13 Ada lagi Ring 13 Apa lagi ya Karimun 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 juga ring 13 Itu dia pake bannya 165 65 Ring 13 Itu masih ring 13 Masih ada lagi Masih ada lagi Yang ring 14 Ring 14 itu ada Sigra Sigra Terus ada Sirion Terus ada Apa lagi Ada Brio Brio lama Juga ring 14 Dan itu mereka pake ban 175 Per 65 Ring 14 Kemudian masih ada lagi Apa Senia ya Senia itu ring 14 juga Tapi bannya Profilnya beda tuh Seinget gue 175 60 Profil bannya Itu ring 14 Masih banyak lagi Ada yang ring 15 Terus Tunggu kita Yang 15 dulu deh 15 juga masih banyak nih Mobilnya Ada Avanza Terus ada Jazz Ada Mobilio Ada March Ada R3 Avanza Yang Veloz Juga itu ringnya Ring 15 Ada Kayak Brio Yang baru Brio RS Itu 185 55 Ring 15 Jadi Ada Jazz juga Jazz juga sama 185 55 Kemudian ada Mobilio 185 Per 65 Ring 15 Jadi sebenernya Masih banyak banget Ring-ringnya Jadi kalau kalian Datang ke bengkel Jadi kalau misalnya Kalian datang ke bengkel Terus Nanya nih Bang Mau ganti ban Gitu kan Misalnya kita Datang nih kecuk-kecuk Datang ke bengkel Bang mau ganti ban dong Terus ditanya sama abangnya Mau gantinya Ukuran berapa Terus kita bingung Ganti berapa ya Biasanya kalau cewek-cewek nih Atau mungkin yang Yang Udah Ya udah deh gitu ya Itu paling Coba liat aja tuh bang Ukurannya berapa Atau Kita jawabnya Ah gak tau ukuran berapa ya Yang cukupnya Pasti biasanya kayak gitu kan Jawabnya Nah ini makanya gue kasih tau Kalau misalnya Kalau kalian mau Nyari ban Itu cek dulu nih Ban yang nempel Di velg kalian itu Ukurannya berapa Oke Dan ban juga Per ring Itu bisa Beda-beda Ukurannya Misalnya Anggaplah kalian Pakai ring ini ya Pakai 19555 Ring 16 Anggaplah ini Bawaan standar kalian ya Berarti Dia ini Bisa Dinaikin Ke 20555 Kalau misalnya Kalian mau lebih lebar Lagi tampilannya Ini bisa kelihatan kan Ini agak narik Sebenernya nih ya Ini agak narik Kalau kalian mau Tampilannya ngotak Ngotak Itu Bisa dipakein 20555 Atau Kalau misalnya Kalian Gak cukup nih Udah Diceperin Misalnya Mobilnya Itu kalian juga Bisa pake 20545 Ya Atau 21545 Ini yang diturunin Profil tingginya Diturunin Tapi bagian Bagian tapaknya Dilebarin Gitu Jadi Sebenernya Gak ada yang bener Gak ada yang salah Semuanya tergantung Kenyamanan kalian Ukuran Standarnya Itu Biasanya bisa Dinaikin Satu Dan diturunin Satu Nih 195 itu bisa naik Ke 215 Atau Kalau mau Ininya yang diturunin Berarti ini bisa naik Sampai 215 Tapi diturunin ke 50 Atau 45 Jadi tergantung Kalian Kebutuhan Di mobil kalian Itu yang mana Oke Kayaknya sampai situ Harusnya udah bisa jawab ya Kalau misalnya Kalian dateng ke bengkel Terus Kalian ngerasanya Aduh ban gue kok kayaknya Kurang lebar ya Tapaknya Nah berarti kalian udah tau nih Dateng ke bengkel Bang Gue mau ganti Ban dong Udah abis nih Misalnya Bannya udah abis Terus mau ganti Mau gantinya ukuran berapa mbak Misalnya Mau gantinya ukuran berapa mas Gantinya 2055 Oh sebentar ya Nah itu Jadi udah lebih gampang kalian Dan kalian juga bisa Misalnya udah nemu nih Angkanya 2055 Atau tadi ini ya 19555 Itu sebenernya masih ada lagi Masih banyak lagi nih Misalnya Ada ukuran 19555 Maunya yang apa Bannya Ada yang Semislik Ada yang Eco Atau yang biasa Gitu kan Ada yang modelnya PHI Kalau untuk diacelera Jadi masih banyak banget Tapi Untuk sementara Untuk di video ini Gue bahasnya sampai situ aja dulu Sampai paling gak Kalian bisa jawab Ukuran ban kalian Yang mau diganti itu Ukuran berapa 195 ini Untuk lebarnya Dan yang tengah ini 55 ini Untuk profil tingginya R ini tuh radial Dan 16 ini Ukuran Velg Yang masuk ke Ban tersebut Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Gue Astrid Hoss Maga Ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya